Berita pertama pagi hari ini, saudara, wacana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita justru dirasakan dampaknya di Bajarmasin. Meski belum resmi ditetapkan, harga minyak goreng bersubsidi di dua pasar tradisional justru lebih dulu naik, menjadi Rp15.400 per liter. Sinyal kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 oleh pemerintah justru memberikan dampak di dua pasar tradisional Bajarmasin. Contohnya saja di pasar baru Bajarmasin, meski belum resmi ditetapkan naik, harga minyak bersubsidi ini di tingkat agen nyatanya lebih dulu menaikkan harga menjadi Rp15.400 per liter. Naiknya harga diakui agen terjadi di tingkat pemasok selama satu pekan, bahkan adanya isu kenaikan dari pemerintah membuat minyak kita kemasan dua liter mengalami kekosongan. Sebelum ada penetapan sudah naik dua, seharga sekarang rata-rata sudah Rp185 sebalanya dijualan. Kita dua liter ini ya kosong, karena kan harganya lebih murah kemarin. Harga yang dari itu belum kita naikkan, kemudian di Bangung- Bangung, nah itu kan mungkinannya jadi kosong lah. Berapa kalau kamu udah disitu? Kemarin terakhir 172. Selain di pasar baru, minyak kita di pasar lima Bajarmasin juga mengalami kenaikan dengan harga yang sama, dan mengakui linyapnya minyak goreng subsidi kemasan dua liter akibat diborong pembeli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.